Aku gak terjebak ambil lipstick ya pak, tapi sih yang memakai lipstick ya pak Wah iya kok, Ustaz Wahid is pengenung bisa, iya pak, emang gitu menung sore gitu, sama aja gitu ya Oke ini, mohon maaf lebih 10 menit ya, lebih 10 menit Monggo, permintaan panitia itu minta ada share daya jawab, ringan-ringan ngaji bareng ini ya Monggo, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan Boleh berhubungan materi ini atau di luar materi ini gak apa-apa Entah dibatasi berapa menit, saya gak tau tergantung panitia, kalau sudah di coding untuk berhenti ya saya berhenti gitu ya Monggo, atau ibu-ibu Oh ada sarapannya ya Oh iya, ini berarti sumbuan gak ada pengajian nih, kadang ada sih gak berarti sumbuan, gak ada sarapan nih gitu Saya tadi sudah seudan sedikit, boleh ngaji itu ke awalnya gak ada ngombeni gitu loh Biasanya gak ada ngombeni, jadi gak ada fakultas ilmu administrasi Bawijaya gak ada ngombeni jadi aku Aku ngaji di kampung itu loh, ada susu jahe, orang-orang ngombeni gitu ya Ya Allah gitu ya Ya aku gak anu, gak nyeneni aku gitu loh Mereka itu kok gak biasa gitu loh ya Di hatiku dari rumah itu kok gak biasa sih aja lagi Oke Monggo, mas, mas atau bapak terserah Betul Ya betul, selesai, emang betul mungkin Nah ya silahkan gitu ya Jadi yang fenomena yang kesehatan ini Oke Dengan keadaan media sosial Terutama mungkin yang paling mudah, Whatsapp ya Oke Whatsapp itu ada hosilitas update status Banyak yang update status itu isinya bukan beri informasi Mungkin apa ya, cemaat dan gak manfaat bukan Seperti yang seperti itu Tapi isinya adalah menunjukkan kegiatan-kegiatan Tiba-tiba-tiba hidupannya, keluarganya, itu dua Pada akhirnya dia ingin mengalami itu melihat Mungkin mengagumi, mengujinya, atau sebagainya Yang salah satunya terbagian dari dia Pertanyaan saya ajarkan Sebagai sesama musuh, kita kan berkewajiban Sikap Alhamdulillah Untuk mengingatkan saudara sesama musuh Supaya tidak manfaatkan sebagainya Karena itu Kemudian akhirnya adalah Syirik Syirik khafi Alhamdulillah Pertanyaannya doho Gitu lah ya Yang pertama pak Pertanyaan itu Perlu saya Perlu saya ulangi Yang Menurut saya pertanyaan yang lebih pas Pas lah menurut saya Bagaimana cara bersikap Kalau tawasso bilhak itu Pertanyaannya Bagaimana caranya tawasso bilhak yang paling bijaksana Dia ajak ngaji Le bapak misalnya Yang mengingatkan takut dikirain sok ustad Iya kan Ini yang pertama Yang kedua Ini untuk bapak sendiri Nah sebenarnya ilmu itu Ilmu tentang riak Tentang hasud Tentang takapun Itu adalah ilmu untuk diri kita Bukan 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 untuk menilai orang lah Nah Kalau nanti bapak itu sibuk memikirkan statusnya orang Ini masuk dalam kategori Tajasus Ingin mengetahui orang Kalau tahu karena memang diposting Gak masalah Yang penting ini jadi pelajaran Kau ingin ini ke api Ojo sampai aku lah kok Yang terlarang adalah Kalau bapak sampai menuduh Mengklaim dalam hatinya Itu namanya Maksiatul kolbi Maksiat ati Katanya Imam Ghazali Maksiat atiku Luwedah Syat ambil maksiat lahir Kenapa lahirnya ini muncul dari hati Berarti bagaimana Jangan sampai di hati kita itu Mempunyai klaim Oh ini paling pamer Gak boleh Gak boleh itu Biar aja itu terjadi dan mengalir Yang penting kita yang selamat dulu Jadi ilmu iria Ilmu pamer Ilmu pamer atau ilmu ria itu Ilmu takabur Ilmu hasud itu Itu untuk memperbaiki diri Bukan untuk Mengasih rapot kepada orang lah Nah Kalau nanti kita ngasih rapot ke orang Justru kita sebenarnya sakit hatinya Ini berbahaya juga Gitu loh Artinya yaudah Kita gak terlalu kepo dengan Urusan orang gitu loh Entah orang itu Mau gimana Mau cungkir balik Cungbalitan dan seterusnya Ya udah Kalau kita bisa mengingatkan Maka kita ingatkan Dengan cara yang mungkin ambil kuyonan Gitu loh ya Rek Kok api butuh nih Rek Kaya eh apikan Lekak di posting Tengah 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 apa yang bijaksana Yang membuat tidak Tersinggung Seperti itu Seperti itu Status di Facebook Tengah 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 Kalau ditanya begini Ini Sebentar Sebentar Ini ibu ini gak ada yang nanya Bapak bapak yang berikutnya bagaimana caranya ikhlas pertanyaan ini tidak dijadikan sebuah kesimpulan bahwa yang ditanya ini paling ikhlas tapi yang dijawab itu adalah secara teori makanya bagaimana caranya di kitab yang mungkin begini yang pertama kali perbanyak membaca surat al-ikhlas yang kedua memahami bahwasannya amal perbuatan apapun oleh Allah tidak akan pernah diberi rapot nilai kalau di dalam hatinya itu ada unsur pamer kepada sesama mahluk dia buat apa? misalnya Rasulullah memberi pesan begini Allah tidak melihat fisik kita tetapi yang dilihat itu adalah hati dan amal perbuatan karena hati dan amal perbuatan itu satu paket uang bisa nggepuk kalau yang manggel lah asyik manggel lah hati nih kewap